Ya kita ke informasi lain pemirsa perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Agustus lalu didilah banyak pihak masih jauh dari harapan karena tidak menyentuh menteri yang mengeksekusi tugasnya di berbagai bidang desakan perombakan kabinet jilid 2 pun mulai disuarakan Ya semuanya langsung bekerja karena kita ingin merespon secara cepat terjadinya perubahan-perubahan situasi global keuangan berubah yang harus direpon cepat oleh menteri-menteri menko-menko yang ada juga menko dan menteri yang baru Saat melantik menteri baru Presiden Joko Widodo langsung meminta mereka bekerja cepat untuk memperbaiki perekonomian bangsa Presiden mengganti sekaligus 3 menteri koordinator, menteri perdagangan, dan sekretaris kabinet Namun perombakan kabinet itu dinilai masih jauh dari harapan karena tidak menyentuh langsung kementeri yang bermasalah karena kinerja yang amur adalah kinerja perekonomian dan kinerja perekonomian itu berarti kinerja para menteri yang seharusnya mengeksekusi tugas-tugasnya tapi yang dieksekusikan ternyata oleh Joko Widodo justru para menko sama sekali tidak menjawab tantangan tidak sekedar melakukan kompromi politik tanpa berupaya memperbaiki kinerjanya secara mendasar Reserval yang belum seperti yang kita harapkan yaitu menata ulang kabinet kerja menjadi kabinet awajita tapi ini baru fokus khususnya ke isu ekonomi Perombakan kabinet yang dilakukan bulan lalu masih banyak dipertanyakan hingga saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan ekonomi yang diharapkan Desakan perombakan kabinet jilid 2 pun mulai disuarakan Kita masih menuntut ada sejumlah menteri yang mesti dicopot jadi saya yakin sekali bakal ada reshuffle jilid kedua yang dapat sorotan Tanjim kan sudah tahu semua kan Menteri SDM, Menteri BUMN, juga Puan Puan itu ditendang nggak mungkin karena kan putri dari Ibu Megawati tapi menurut saya Puan lebih cocok di kementerian teknis yang baik Puan tidak pas sebagai menko Paket kebijakan perbaikan ekonomi telah diumumkan tetapi kondisi perekonomian masih melambat Banyak pihak yang mengkhawatirkan ancaman krisis di depan mata akibat terpuruknya nilai tukar rupiah Kini evaluasi kedua Presiden Joko Widodo ditunggu demi memulihkan kepercayaan masyarakat dan harapan perekonomian yang lebih baik Tim Liputan MNC Media melaporkan